Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang menyimpulkan isi puisi rakyat. Kompetensi dasar materi ini yakni menyimpulkan isi puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis. Dari kompetensi dasar tadi, tujuan pembelajaran kita yakni siswa diharapkan mampu menyimpulkan isi pantun dengan tepat, siswa diharapkan mampu menyimpulkan isi syair dengan tepat, siswa diharapkan mampu menyimpulkan isi gurindam dengan tepat. Di dalam puisi rakyat terdapat nilai-nilai moral, pesan, atau nasihat baik dalam pantun, syair, atau gurindam. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi Terjemahnya, Nah, sobat hebat, hari ini kita akan menyimpulkan isi puisi rakyat. Jadi, bagian yang kita simpulkan pada puisi rakyat ada pada bagian isinya. Yang pertama, pantun. Isi pantun ini terletak pada baris ketiga dan keempat. Sehingga, untuk menyimpulkan isi pantun, kita harus memahami baris ketiga dan keempatnya. Yang kedua, syair. Nah, isi syair ini terletak pada semua barisnya. Nah, pada baris pertama sampai baris keempat pada tiap baitnya. Sehingga, untuk menyimpulkan isi syair, kita harus memahami semua barisnya. Yang ketiga, gurindam. Nah, isi gurindam ini pada baris pertama itu berupa permasalahan atau persoalannya. Sedangkan pada baris kedua, itu berisi jawaban dari baris pertama atau maksudnya. Maksud dari gurindam. Sehingga, untuk menyimpulkan isi gurindam, ini kita fokuskan pada baris keduanya. Karena berisi jawaban dari baris pertama. Sehingga, di dalamnya terdapat maksud atau makna dari gurindam tersebut. Nah, terdapat beberapa cara untuk menyimpulkan puisi rakyat. Nah, yang pertama, mencari arti atau makna kata sulit pada puisi rakyat. Nah, apabila pembaca sudah menemukan makna dari kata yang sulit, maka akan memudahkan untuk memahami isi dari puisi rakyat. Nah, untuk menemukan makna katanya, pembaca bisa mencarinya di internet. Nah, selanjutnya, yang kedua, menentukan tema puisi rakyat. Tema ini adalah ide atau pokok permasalahan yang tertuang dalam bacaan. Tema puisi rakyat ini bisa tentang keagamaan, perjuangan, kehidupan, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, menyimpulkan pesan atau nasihat puisi rakyat. Nah, pesan ini berupa kesan yang ditangkap pembaca setelah membaca puisi rakyat. Nah, kesan ini berupa teladan baik, teladan atau yang bisa ditangkap, dipetik oleh pembaca dari puisi rakyat tersebut. Sekarang kita menyimpulkan isi pantun. Nah, berikut ini ada contoh pantun yang berbunyi, pergi melaut membawa jala, jala ditebar sambil mengingat. Meski hidup banyak kendala, haruslah kita selalu semangat. Nah, yang pertama, untuk menyimpulkan isi pantun, kita harus mencari makna kata yang dirasa cukup sulit. Yang pertama, ada kata jala. Nah, makna dari kata jala ini adalah alat untuk menangkap ikan yang berupa jaring bulat penggunaannya dengan cara menebarkan atau mencampakannya ke air. Kata kedua adalah kendala. Nah, kendala ini bermakna halangan atau rintangan. Setelah kita menemukan makna dari kata yang cukup sulit, selanjutnya kita menentukan tema atau topik dari pantun tersebut. Nah, jadi pantun ini bertemakan tentang perjuangan hidup. Terlihat pada bagian isinya berbunyi, meski hidup banyak kendala, haruslah kita selalu semangat. Menunjukkan bahwa dalam hidup ini kita harus selalu semangat berjuang, meskipun banyak halangan atau rintangan. Seperti itu. Yang ketiga, menyimpulkan nasihat atau pesannya. Nah, jadi nasihat yang tertuang dalam pantun ini adalah kita harus tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini walaupun kita sedang mempunyai banyak masalah. Seperti itu. Selanjutnya, menyimpulkan isi syair. Berikut ini contoh syair yang berbunyi. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah. Membatuli jalan tempat berpindah, disanalah ikhtikat diperbatuli sudah. Nah, untuk menyimpulkan isi syair, kita perlu mencari makna kata yang dirasa cukup sulit. Jadi, kata-kata atau bahasa yang digunakan di syair ini adalah bahasa kiasan. Nah, yang pertama, kata-kata yang cukup sulit adalah madah, yang bermakna kata-kata pujian. Yang kedua, ikhtikat, yang bermakna kepercayaan, keyakinan yang teguh. Kemudian yang ketiga, kata diperbatuli, itu bermakna diperbaiki. Nah, setelah menemukan makna katanya, kita menentukan tema dari syair tersebut. Jadi, syair tersebut bertema tentang perjalanan hidup. Dan yang ketiga, kita menyimpulkan nasihat atau pesan yang tersampaikan dalam syair. Jadi, nasihatnya itu bagaimana caranya menjalani kehidupan yang sementara ini, itu dengan terus memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Nah, di sini sudah ditemukan makna katanya. Yang pertama itu, inilah gerangan suatu madah mengarangkan syair terlalu indah. Jadi, di sini menggambarkan tentang kata-kata syair yang indah. Kemudian, pada baris ketiga dan keempat, membetuli jalan tempat berpindah, di sana ikhtikat diperbetuli sudah. Nah, di sini menggambarkan tentang kehidupan ini merupakan suatu hal yang dinamis dan selalu mengalami perubahan. Sehingga, di kehidupan ini kita harus selalu memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Sehingga, ikhtikat atau kepercayaan kepada Tuhan, jadi, ikhtikat ini mengarah kepada kepercayaan kepada Tuhan, itu juga diperbaiki. Seperti itu, kepercayaan atau keyakinan harus semakin diteguhkan. Nah, selanjutnya, menyimpulkan isi gurindam. Berikut ini, contoh gurindam yang berbunyi, jadilah orang iman dan bertakwa agar hidup selamat dan bahagia. Nah, yang pertama, untuk menyimpulkan isi gurindam, kita mencari makna katanya terlebih dahulu. Jadi, ada dua ini. Ada iman yang pertama. Iman ini bermakna keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, Kitab, dan sebagainya. Berkaitan dengan agama. Hal-hal yang berkaitan dengan agama. Yang kedua, takwa. Yang bermakna keinsafan diri yang diikuti dengan kepatuan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Nah, setelah menemukan makna kata yang cukup sulit, selanjutnya, kita menentukan temanya. Nah, tema gurindam ini bertema tentang keagamaan. Dilihat dari kata kuncinya, yaitu ada kata iman dan takwa. Selanjutnya, menyimpulkan nasihat atau pesan. Jadi, pada gurindam ini, nasihat yang ingin disampaikan adalah supaya kita terus berusaha menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan supaya hidup kita bisa selamat baik di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Nah, sekarang ini adalah latihan menyimpulkan isi puisi rakyat. Ada tiga soal. Yang pertama itu pantun, yang kedua itu gurindam, dan yang ketiga ada syair. Nah, pada poin A, kalian temukan kata sulit pada puisi rakyat. Jadi, kalian cari kata sulit, kemudian cari maknanya, bisa kalian cari di internet. Kemudian, yang pada poin B, itu kalian menyimpulkan nilai-nilai moral atau nasihat yang terdapat pada puisi rakyat. Seperti itu. Baik, sobat hebat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita telah belajar tentang menyimpulkan puisi rakyat. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.